Auzubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alaihi wa salam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, amin ya robbalalamin. Ashadu'an la ilaha ilaullah, wa ashadu'ana muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan terjemah Hadith Sahih Riwayat Muslim nomor 62-85. Hadith Muslim nomor 62, Dan telah menceritakan kepadaku, Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayah. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Syaiban bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami, Abdul Warids, keduanya dari Abdul Aziz, dari Anas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang hamba beriman, dan dalam hadith Abdul Warids, seorang laki-laki, hingga aku lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya serta manusia semuanya. Muslim, Hadith Muslim nomor 63, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Musana, dan Ibnu Basisiyar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar, telah menceritakan kepada kami, Syubah, dia berkata, Saya mendengar, Kotadah, menceritakan hadith dari, Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Muslim, Hadith Muslim nomor 64, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Musana, dan Ibnu Basisiyar, keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar, telah menceritakan kepada kami, Syubah, dia berkata, Aku mendengar, Kotadah, menceritakan dari, Anas bin Malik, dari Nabi SAW, alaihi wa salam. Beliau bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya, atau dia mengatakan, untuk tetangganya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Muslim, Hadith Muslim nomor 65, telah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Har, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said, dari, Hussein Al Mualim, dari, Kotadah, dari, Anas, dari Nabi SAW, alaihi wa salam. Beliau bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman hingga dia mencintai untuk tetangganya, atau beliau mengatakan, untuk saudaranya sebagaimana yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Muslim, Hadith Muslim nomor 66, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub, dan, Kutaibah bin Said, serta, Ali bin Hujar, semuanya dari, Ismail bin Jafar, Ibnu Ayyub, berkata, telah menceritakan kepada kami, Ismail, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, al-ala, dari, Bapaknya, dari, Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak akan masuk surga, orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Muslim, Hadith Muslim nomor 67, telah menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya, telah memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku, Yunus, dari, Ibnu Syihab, dari, Abu Salamah bin Abdurrahman, dari, Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, alaihi wa salam, beliau bersabda, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Muslim, Hadith Muslim nomor 68, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwas, dari, Abu Husayn, dari, Abu Solih, dari, Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami, Isa bin Yunus, dari, Al Amasi, dari, Abu Solih, dari, Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda seperti hadith Abu Husayn, hanya dia menyebutkan, dan hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Muslim, Hadith Muslim nomor 69, telah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harp, dan, Muhammad bin Abdullah bin Numair, semuanya dari, Ibnu Uyainah, berkata, Numair, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari, Amru, bahwa dia mendengar, Nafi, bin Jubair, mengabarkan dari, Abu Shurai al-Huzai, bahwa Nabi SAW bersabda, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Muslim, Hadith Muslim nomor 70, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami, Waki, dari, Sufyan. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Musana, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar, telah menceritakan kepada kami, Syubah, keduanya dari, Qois bin Muslim, dari, Torik bin Syihab, dan ini adalah Hadith Abu Bakar, orang pertama yang berhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian, Abu Said berkata, Sungguh, orang ini telah memutuskan, melakukan, sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, bersabda, Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah Selema Lemah Iman telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih dari Ismail bin Raja, dari Bapaknya, dari Abu Said Al-Hudri, Dari Qais bin Muslim, dari Torik bin Syihab, dari Abu Said Al-Fudri, dalam kisah Marwan, dan hadit Abu Said dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadit Syubah dan Sufyan. Muslim? Hadit Muslim nomor 71, telah menceritakan kepada kami, Amru'an Nakid, dan Abu Bakar bin An-Nadeler, serta Abdeh bin Humaid, dan lafaz tersebut milik Abdeh. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami, Yaqub bin Ibrahim bin Sad, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, dari Soli bin Kaisan, dari Al-Harits, dari Jafar bin Abdullah bin Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Al-Miswar, dari Abu Rafi, dari Abdullah bin Masud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Nabi yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumnya, melainkan dia memiliki pembela dan sahabat yang memegang teguh sunah-sunah dan mengikuti perintah-perintahnya. Kemudian datanglah setelah mereka suatu kaum yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad dengan tangan melawan mereka maka dia seorang mukmin, barang siapa yang berjihad dengan lisan melawan mereka maka dia seorang mukmin, dan setelah itu tidak ada keimanan sebiji sawi. Abu Rafi, berkata, lalu aku menceritakan kepada Abdullah bin Umar, namun ia mengingkariku. Ketika Ibnu Masud datang dan singgah pada Kona, Abdullah bin Umar mengikutiku mengajakku untuk mengikuti Ibnu Masud, maka ketika kami duduk, aku bertanya kepada Ibnu Masud tentang hadit ini, maka dia menceritakannya hadit tersebut kepadaku sebagaimana aku menceritakannya kepada Ibnu Umar. Soli berkata, sungguh telah diceritakan seperti itu dari Abu Rafi, dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Mariam, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad, dia berkata. Telah mengabarkan kepadaku, Al-Harits bin Al-Fudail Al-Hatmi, dari Jafar bin Abdullah bin Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Miswar bin Makromah, dari Abu Rafi, mantan budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari, Abdullah bin Masud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada Nabi melainkan dia memiliki pembela yang meminta petunjuk dengan petunjuknya, dan mengambil sunah dengan sunahnya, seperti hadit soli, namun ia tidak menyebutkan kedatangan Ibnu Masud dan berkumpulnya Ibnu Umar bersamanya. Muslim, hadit Muslim nomor 72, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami, Bapakku. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris, semuanya dari Ismail bin Abu Halid. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Habib Al-Haritsi, dan lafaz tersebut miliknya. Telah menceritakan kepada kami, Mutamir, dari Ismail, dia berkata, saya mendengar, Khois, meriwayatkan dari Abu Masud, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangan ke arah Yaman, seraya bersabda, ingatlah, sesungguhnya iman ada di sini, Yaman, sedangkan kekerasan dan kekakuan hati ada pada penggembala yang bersuara keras di dekat pangkal ekor unta ketika muncul sepasang tanduk setan pada Bani Robiyah dan Bani Mutler. Muslim Hadith Muslim No. 73 Telah menceritakan kepada kami, Abu Ar-Rabi, As-Zahrani, telah memberitakan kepada kami, Hamad, telah menceritakan kepada kami, Ayub, telah menceritakan kepada kami, Muhammad, dari Abu Hurairah, Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya. Iman ada pada orang Yaman, Fikih juga ada pada orang Yaman, Hikmah juga ada pada orang Yaman, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana, telah menceritakan kepada kami, Ibn Abu Adi, dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Amru An-Nakid, telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al-Asraq, keduanya dari, Ibn Aoun, dari, Muhammad, dari, Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti hadith tersebut. Muslim, hadith Muslim nomor 74, dan telah menceritakan kepada kami, Amru An-Nakid, dan, Hasan Al-Huani, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami, Yaqub, yaitu Ibn Ibrahim bin Sad telah menceritakan kepada kami, Bapakku, dari, Solih, dari, Al-Araj. Dia berkata, Abu Hurairah, berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya. Fikih ada pada orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman. Muslim, hadith Muslim nomor 75, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya. Dia berkata, Aku membacakannya di hadapan, Malik, dari, Abu As-Zinad, dari, Al-Araj, dari, Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Puncak kekafiran berada pada arah timur, daerah kaum majusi, dan kebanggaan dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan unta yang menggembala, yaitu kaum baduy, sedangkan ketenangan ada pada penggembala kambing, maksudnya penduduk Yaman. Muslim, hadith Muslim nomor 76, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub, dan, Kutaibah, serta, Ibnu Hujar, dari, Ismail bin Jafar, berkata, Ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami, Ismail. Dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Al-Ala, dari, Bapaknya, dari, Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iman itu ada pada Yaman, kekufuran itu ada pada arah timur, maksudnya kaum majusi, ketenangan ada pada penggembala kambing, maksudnya penduduk Yaman, dan kesombongan dan ria, itu ada pada orang-orang yang bersuara keras, pengembala kuda dan unta, orang baduy. Muslim, hadith Muslim nomor 77, telah menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab, dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Yunus, dari, Ibnu Syihab, dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah, berkata, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kebanggaan dan kesombongan ada pada kaum penggembala, yaitu kaum baduy, sedangkan ketenangan ada pada penggembala kambing, maksudnya penduduk Yaman. Dan telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi, telah mengabarkan kepada kami, Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami, Shuaib, dari, As-Zuhri. Dengan sanat ini semisalnya, dan dia menambahkan, iman itu ada pada orang Yaman, dan hikmah pada orang Yaman. Muslim, hadit Muslim nomor 78, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman, telah mengabarkan kepada kami, Abu Al-Yaman, dari, Shuaib, dari, As-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Al-Musayab, bahwa, Abu Hurairah, berkata, Saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya, dan paling lemah hatinya. Iman itu ada pada orang Yaman, hikmah pada orang Yaman dan ketenangan ada pada orang Yaman. Sedangkan kebanggaan dan kesombongan ada pada penggembala, kaum Baduy, yaitu arah terbitnya matahari. Muslim, hadit Muslim nomor 79, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Shaibah, dan Abu Quraib. Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah, dari, Al-Amasih, dari, Abu Solih, dari, Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Telah datang penduduk Yaman kepada kalian, mereka adalah orang yang paling halus hatinya, dan paling lembut hatinya. Iman ada pada orang Yaman dan hikmah ada pada orang Yaman, Sementara pokok kekufuran ada pada arah timur, kaum Majusi. Dan telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Said, dan Zuhair bin Har. Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari, Al-Amasih, dengan sanat ini. Dan dia tidak menyebutkan, Pokok kekufuran ada pada arah timur. Dan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi. Dalam riwayat lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepada kami, Bisir bin Halid, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad, yaitu Ibnu Jafar keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah, dari, Al-Amasih, dengan sanat ini seperti Hadid Jarir. Dan dia menambahkan, Kebanggaan dan kesombongan ada pada penggembala unta, Sedangkan ketenangan ada pada penggembala kambing. Muslim, Hadid Muslim nomor 80, Dan telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al-Harits al-Mahzumi, Dari, Ibnu Juraid, Dia berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair, Bahwa dia mendengar, Jabir bin Abdullah, berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Keras dan keringnya hati berada pada orang timur, sedangkan iman berada pada ahli hijas. Muslim, Hadid Muslim nomor 81, Telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Shaibah, Telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah, dan Waqi, dari Al-Amasih, dari Abu Sohli, dari Abu Hurairah, Dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunukan atas sesuatu yang mana, apabila kalian mengerjakan nyenis caya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian, dan telah menceritakan kepadaku, Zuhair bin Har, telah memberitakan kepada kami, Jarir, dari Al-Amasih. Dengan sanat ini, dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Sebagai mana hadit Abu Muawiyah, dan Waqi, Muslim, Hadit Muslim nomor 82, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abad al-Maki, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dia berkata, saya berkata kepada Suhail, bahwa, Amru, menceritakan kepada kami dari, Al-Koko, dari, Bapakmu, dia berkata, dan aku berharap agar satu perawi jatuh dariku. Amru berkata, lalu Al-Koko, berkata, saya mendengarnya dari orang yang yang Bapakku pernah mendengar darinya, dia adalah temannya di Syam. Kemudian telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari, Suhail, dari, Atta, bin Yazid, dari, Tamim, ad-Dari, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami, Ibn Mahdi, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari, Suhail bin Abu Salih, dari, Atta, bin Yazid al-Laitsi, dari, Tamim, ad-Dari, dari Nabi s.a.w. dengan semisalnya. Dan telah menceritakan kepada kami, Umayyah bin Bistam, telah menceritakan kepada kami, Yazid, yaitu Ibn Zura'i, telah menceritakan kepada kami, Rauh, yaitu Ibn al-Qasim, telah menceritakan kepada kami, Suhail, dari, Atta, bin Yazid. Dia mendengarnya saat, Atta menceritakan kepada Abu Salih, dari, Tamim, ad-Dari, dari Rasulullah s.a.w. seperti hadit tersebut. Muslim, hadit Muslim nomor 83, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair, dan Abu Usamah, dari, Ismail bin Abu Khalid, dari, Kois, dari, Jarir. Dia berkata, Aku berbayat kepada Rasulullah s.a.w. untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menasihati setiap Muslim. Muslim, hadit Muslim nomor 84, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan, Zuhair bin Harb, serta, Ibn Numair, mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari, Ziyad bin Ilakah, dia mendengar, Jarir bin Abdullah, berkata, Aku berbayat kepada Nabi s.a.w. untuk menasihati setiap Muslim. Muslim, hadit Muslim nomor 85, telah menceritakan kepada kami, Suray bin Yunus, dan, Yaqub ad-Dawraqi, keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Husham, dari, Sayar, dari, Asis Syabi, dari, Jarir. Dia berkata, Aku berbayat kepada Nabi s.a.w. untuk mendengar dan taat. Maka beliau menuntunku, mengucapkan kalimat, dalam hal yang mampu aku ucapkan dan untuk menasihati setiap Muslim. Yaqub menyebutkan dalam riwayatnya, ia berkata, Sayar telah menceritakan kepada kami, Muslim, bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!